Intro Renungan Alkitab berjudul Karena Cintaku 1 Tawari Fasa 29 Ayat 1-9 Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Allah Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga Besi untuk barang-barang besi dan kayu untuk barang-barang kayu Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna Dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam Lagipula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri Tiga ribu talenta emas dari emas ofir dan tujuh ribu talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak Dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan seribu dan pasukan seratus Dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah Lima ribu talenta emas dan sepuluh ribu dirham Sepuluh ribu talenta perak dan delapan belas ribu talenta tembaga Serta seratus ribu talenta besi Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu? Untuk perbendaraan rumah Tuhan Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan Juga Raja Daud sangat bersuka cita Sekali lagi kita baca 1 Tawari 29 ayat 3 Lagi pula karena cintaku kepada rumah Allahku Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri Dalam bahasa Inggris dituliskan Because my heart is in this Hatiku ada disini Sahabat Alkitab Semua karena cinta Apapun rela dilakukan orang yang sedang jatuh cinta Sepanjang pasal 29 tersebut dituliskan bahwa Cinta pada Allah senantiasa diikuti dengan kerelaan memberi persembahan kepada Tuhan Itu dilakukan dengan tulus hati Juga dilakukan dengan bersuka cita Semua dari emas dan perak kepunyaan sendiri Karena menyadari Tuhan adalah pemilik segala-galanya Tuhanlah yang mengaruniakan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, dan kemujuran Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan Kita bersyukur dapat memuji nama Tuhan yang agung itu Dengan anugerah Tuhan, mari pelihara kecenderungan hati yang tulus tertuju kepada Tuhan Tuhan Yesus mengasihimu Terima kasih telah menonton!